KAUIJAKAN BOLAI MIANG NAN CALON JAMAAH HAJI TAHUN 2020 Ngebalukarkan 500-100 JAMAAH HAJI ASAL KOTA SUKA BUMI KATEG TEBISAN YORANG IBADAH DI TANAH SUCI Kekituna Kementerian Agama Kota Sukabumi bakal mulangkan waragat MIANG IBADAH HAJI KASAKUM NAN CALON JAMAAH HAJI DUMASER KANA CATETAN KEMENTRIAN AGAMA KOTA SUKA BUMI 250 TILU CALON JAMAAH HAJI KOTA SUKA BUMI BOLAI NYORANG IBADAH HAJI DINAH TAHUN 2020 ETA SAKUMNA CALON JAMAAH HAJI TEH RARANCANGNA BAKAL MIANG DINAH TANGGAL 25 JUNI 2020 TAPI KATEG DUMEH KEMENTRIAN AGAMA SECARA RESMI NYENDEKEN TAYA PERAK-PERAKAN IBADAH HAJI KATANAH SUCI DINAH TAHUN 2020 ETA KOWIJAKAN DICENDEKEN DUMEH PEMARENTAH KUDUNG UTAMAKEN KAS SALAMETAN JAMAAH DINAMANG SA PANDEMI COVID-19 ETA KETAKTEH MANGARUHAN DAFTAR TUNGGU KERCALON HAJI ANUNAM BAHAN SATAUN ANU SAMEMENA 17 TAHUN JADIDA 18 TAHUN KEMENTRIAN AGAMA MIHARA PESAKUMNA JAMAHAJI ANUJADWAL MIANGNA KATEG TAHUN 2020 HIJI SAGANCANGNA PERPANJANG PASPOR MILIKNA Dalam waktu dekat juga akan ada sosialisasi langsung karena memang ini berkaitan dengan dokumen dan pengembalian pelunasan Jadi dari keputusan Menteri Agama yang tadi disebutkan, 494 tahun 2020 itu Bahwa JAMAHAJI BERHAB UNTUK MENGAMBIL PELUNASAN APABILA DALAM TAHUN INI TIDAK JADI DIBERANGAT Sejuruh ningkitu, calon JAMAHAJI ASAL KABUPATEN SUKABUMI ANU BOLAI MIANGKAT TANAH SUCI NITI SAREBU GENE PERATUS 20 HIJI JAMAAH Antukna ETA JAMAHAJI TEH KUDUNGA DAGO SATAUN KER MIANGKAT TANAH SUCI Budi Setiawan, Bandung TV Budi selamat menikmati